ini mas sudah quickshifter itu naikkan gigi tanpa kopling dengan kecepatan 40 itu bisa bisa tanpa kopling jadi sudah cukup semut tanpa kopling jadi sudah modern ya smartphone connection jadi bisa koneksi dengan HP jadi motor support biasanya motor metik ya itu wajar ya ini teman teman-teman motor support connect HP keren nah terus habis itu Mas Afi untuk DP berapa untuk DP yang ZX25R APS SE ini DP minim 30 juta 30 juta 30 juta 30 juta sudah bisa bawa pulang motor yang sebenarnya diperuntukkan tahun 2025 ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di ibejo channel kali ini Mas Bejo juga ada di bengkelnya Kawasaki bersama dengan Mas Nafi Halo selamat sore selamat sore bersama pengembangnya Mas Bejo ya kita mau bikin video yang sebenarnya ini diperuntukkan untuk tahun 2025 bener-bener Mas diperuntukkan tahun 2025 yang pada akhirnya ini menjadi video pertama mungkin ya yang ada di Indonesia ini seperti itu ya ya Mas bener-bener ini adalah ZX25R APS SE 2025 yang secara warna itu inik banget ya ini kayak ungu-ungu gimana gitu Mas Nafi ya ya bener-bener resminya gimana Mas Nafi namanya kegelapan warnanya full hitam full hitam mes pokoknya warnanya kita anggap ungu ya biar gampang penyebutannya untuk kali ini dan meskipun tahun 2025 ini bisa dibeli kita akan ulas santui apa saja yang ada di motor ini pastinya kita mulai dari depan ke belakang Mas Nafi ya Nah kita lihat dari depannya nya jadi kombinasi warnanya itu apa ya cantik banget ya cantik ganteng-ganteng sesuai dengan konsep motor export gitu jadi untuk temen-temen warna ini dipilih biar mempercantik motornya itu mempercantik motornya jadi enggak usah dapet dua warna itu dapet dua warna tutun ya dapet tutun jadi beli satu motor dapet dua warna lah warnanya seperti ini dan untuk lampunya LED Mas Nafi ya sangat LED sudah terlalu LED lah ya nah ini warnanya ungu dan di samping-sampingnya warnanya hitam di sininya nah ini dikit-dikit kombinasi ungu sama hitam kombinasi ungu sama hitam terus habis itu pada sampingnya ada semacam tulisannya apa Mas Nafi ya ZX25R ini ya kayak hitam ya kayak enggak kelihatan gitu ya bener-bener Mas itu terus habis itu kalau kita lihat dari atasnya sepianya dapet dua ya dapet dua pasti ya terus habis itu sepakbornya ada tulisannya ABS warnanya itu ungu lah ya anggapannya kita ungu ya biar gampang terus eh apa namanya ini velgnya menggunakan warna hitam dan cakramnya pastinya sudah menggunakan ABS dan untuk shock breakernya gimana Upsight down ya sudah Upsight down bisa di setting belum ya enggak yang ABS yang ABS yang RR yang RR kalau yang ABS tidak bisa di setting-setting teman-teman ya terus kita lihat dari sampingnya kekerenan dari motor ini puh keren banget Mas Nafi ini uh ini top banget ini ya ini di tahun 2002 di tahun 2025 kayaknya sudah menjadi idola nanti ya dan orang-orang bisa beli di tahun sekarang gitu ya akhir tahun nah ini ZX25R yang SE yang ABS itu sudah mendapatkan yang namanya frame shredder ya jadi sudah dapat ini terus habis itu secara bentan seperti ini untuk spesifikasi gimana posnya leng ada enam ya posnya leng ada enam dan kita lihat ke kokpit Mas Nafi ini keren banget Mas Nafi jadi ininya jarang banget ya ada motor support keren warnanya itu ungu gitu ya bahkan kalau di tulisan kita sebut secara harfiah itu bukan ungu sebenarnya bisa dijelaskan Mas Nafi pita-pitaan dan segala macam yang ada di kokpit speedometer gimana speedometer full digital sudah full digital jadi mirip ZX10RR gitu terus habis itu pita-pitaan yang kiri ini ada dua mode mode balap sama mode nyantai nanti ini nyambung di speedometer nanti nyambung di speedometer terus ini lampu apa dimlah lampu dim oke terus ini lampu sen lampu sen terus ini lampu azat lampu azat lampu azatnya ya iya lampu azat keren lah ya terus ini kontaknya Mas Nafi ya dan ini menggunakan showa yang secara apa ya istilahnya secara upside down itu menggunakan showa gitu ya yang kanan ini ada engine startnya itu keren banget ya kayak mogi mogi emang mogi ya bukan mogi masih 250 tapi empat silinder gitu ya aku ya nanti Wah netizen Oh singgung yang mungkin ya CC 400 iya itu jadi secara kokpit itu teman-teman keren banget nah terus habis itu secara stripping dan segala macemnya ini ada detail-detail kecil ya Nah seperti ini terus tulisan Kawasaki ini uh rangkanya juga keren dan pada bagian bagian shock breakernya yang tengah itu mengadopsi apa ya tidur ya tidur tidur mas tidur ya iya kayak moge-moge sudah Mas iya mengadopsi teknologi itu ya ya benar teknologi itu ini armnya keren dan pada bagian bawahnya banyak juga bunter ya pasti bunter ini termasuk arm banana nggak 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 lah ya mirip ya mirip-mirip arm banana ya tapi kayaknya banana coba kolom apa di kolom komentar di bawah nah terus komen apa-apa lagi Mas Nabi mau jelaskan apa ini Mas sudah kecifter nah itu apa bisa dijelaskan jadi kecifter itu menaikkan gigi tanpa kopling dengan kecepatan 40 itu bisa bisa gitu tanpa kopling jadi sudah cukup semut tanpa kopling jadi sudah modern ya setelah ini tuh ada apa lagi Mas Nabi untuk motor ini asli perklat ya Nah sudah dilapai asli perkat dan terus smartphone connection jadi bisa koneksi dengan HP jadi motor support biasanya motor metik ya itu wajar ya ini teman-teman motor support connect HP itu keren itu sangat luar biasa banget ini tulisannya 4 silinder menandakan ini 4 silinder dan pada bagian belakangnya seperti ini Hai terus ini lampu scene nya juga LED ya dan kenal potnya untuk ZX yang terbaru ini atau sejak tahun kapan ya itu sudah sudah tahun tahun 2002 tidak akhir Iya jadi eh agak besar ya orang kecil ya ya dulu dibawah Mas di sini sekarang akan mengikuti ZX 10R lah jadi mengikuti Kakaknya ya ZX ZX yang atasnya di atasnya itu itu adalah halal yang ada di motor ini lalu kita beralih ke harganya Mas Nabi kita ke harga ini meskipun 2025 bisa dibeli Mas Nabi ya lagi dijual dengan harga berapa Mas Nabi 132 otr Jawa Timur 132 otr Jawa Timur 132 juta 132 juta itu bisa dibeli di tahun 2024 meskipun ini diperuntukkan untuk tahun 2025 nah terus habis itu Mas Nabi untuk DP berapa untuk DP yang ZP25R ABS SE ini DP minim 30 juta 30 juta 30 juta sudah bisa bawa pulang motor yang sebenarnya diperuntukkan tahun 2025 nah itu kalian bisa hubungi nomornya Mas Nabi dari awal video sudah tak cantumkan kalau kurang jelas deskripsi video di bawah untuk beli motor ini mendapatkan hadiah apa saja Mas Nabi garansi satu tahun Mas apa itu garansi apa berupa servis itu sama helm Mas helm sport helm sport benar jadi kalau di Kawasaki itu kalau pengen motor sport itu helmnya dapet helm sport ya pengen motor trail helmnya benar-benar terus yang ke W klasik jadi cukup keren lah ibaratnya untuk motor-motor yang ada di Kawasaki mungkin cukup apa ada perlu tambahan cukup cukup mas cukup ya mungkin kalau berminat silahkan ini kita redis hanya satu unit ya ini diperuntukkan untuk 2025 dan ini baru datang kemarin sangat baru banget baru banget sangat baru banget dan ini ready temen-temen ready satu biasanya kalau ini kalau udah kejual belinya lagi itu tahun 2025 jadi mending beli sekarang kalau kalian pengen beli motor ini terima kasih Mas Nabi sampai ketemu di video-video Mas biji selanjutnya mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa like comment dan subscribe di ibu channel maturnuun terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya